Intro Ada satu permasalahan yang tidak dicermati akan tetapi itu adalah sesuatu yang nyata ada hendaknya kita semua sudah mulai menggugah kesadaran kita akan hal tersebut itu masalah psikologi mental selama ini mungkin orang tidak membahas tentang sisi itu ulama' fiqih ada membahas sisi fiqih saja tidak membahas sisi ini ternyata sisi ini sangat perlu bahkan kalau kita laca apa imah itu dalam mencetuskan hukum fiqih tidak lepas dari memperhatikan sisi psikologi mental ini kurang lebih sering pertanyaan pada waktu yang beberapa hari yang lalu ada pertanyaan yang serupa ini ada minderan dan sebagainya itu sebenarnya karena laki-laki itu kena mental bayangkan dia tidak pernah dolem kepada pasangannya dan dia sangat menyayangi anak-anaknya cuman karena dia merasa bahwasanya merasa ini kan minder dia seolah-olah tidak memenuhi setiap ada anak sakit dipikir dia nah ini termasuk ada kalau perempuan yang kami sebut pada bentuk merasa dia itu kayaknya tidak pede dengan suaminya itu bahaya sekali tidak percaya diri tidak percaya diri sehingga kurang ini kurang itu dan orang yang punya mental itu akan cedong mudah tersinggung sehingga kalau perempuan dikatakan ditanya tok dipikir mencaci suaminya padahal tanya sudah mandi padahal tanya sudah mandi tanya beneran ya memang aku bau nah kan enak jadinya terus ngomongin bagian ini mental itu penting cuman kadang orang berpendekan tinggi nah waktu itu sampai kita punya S6 S3 pendidikannya tapi gak ngerti ilmu ini dipikir orang gila pergi ke psikolog menanyakan permasalahannya minta pimpinan bukan harus gila kita perlu bangkitkan kesadaran akan makna ini mental itu dia akan melalui was-was ini sehingga sebab ini dipikir aku sehingga itu sensitif sekali ditanya dipikir menyalahkan dia ini gak boleh maka dia mental hendaknya segera dimenai kami sampaikan kepada siapun sebab-sebab orang depresi sebab-sebab orang punya permasalah mental itu macam-macam hari ini macam-macam sehingga sisi ini harus kita perhatikan nah kalau orang itu hendaknya segera didatangkan kepada seorang psikolog yang ngerti ilmu-nya tentu ahlinya sekaligus yang dia ngerti tentang solusi sosialislami artinya kita harus mandukan antara dua ilmu itu sebenarnya ilmu psikologi ilmu yang ada dalam Islam hanya sepertinya menekuni adalah bukan orang Islam sehingga sampai buku-buku referensinya pun kalau kita lihat adalah bukan buku-buku Islam sedikit sekali buku Islam padahal kalau Imam Bozali dengan kitab ehnya adalah juga ilmu psikologi yang luar biasa apalagi masalah membersihkan hati dan seterusnya itu bagaimana orang itu betul-betul urusan psikologi itu penting jadi ada mental mental itu kalau dibiarkan sakit mental bisa menjadikan sebabnya sakit fisik atau sebenarnya sakit fisik kalau dibiarkan menjadi menjadi sakit mental juga orang itu baik jadi orang semacam itu hendaknya didekatkan kepada ahlinya ustaz pun gak bisa nyelesaikan masalah cuman sekarang itu aneh-aneh orang begitu dipikir langsung di bawah kena guna-guna santet segala macam eh mental guna-guna ini dikit-dikit guna-guna orang ini jangan digampang ada mental itu penyakit penyakit mental itu luar biasa serem juga sehingga sampai orang menghantarkan dirinya pada bunuh diri karena apa dia gak pengen mati cuman dia gak ada harapan hidup sehingga bingung dia yang diambil sehingga dia melakukan sesuatu tanpa ia sadari sampai melukai tubuhnya dan seterusnya itu gak boleh dibiarkan maka kalau dia membiarkan penyakit itu maka dia menghantarkan dirinya pada kegilaan dan bunuh diri dosa aja karena membiarkannya dan maka orang-orang yang kena penyakit mental semacam itu sama dengan orang sakit yang lainnya harus diberi kasih sayang dia disayangi dia dihimbau dihantarkan kepada pengobatan yang benar ini bukan main-main masalah ini dan kita juga menemukan orang bermacam-macam ternyata bermasalahnya bersemasa psikologi bukan nusantan santet segala macam memang sihir ada tapi oh GR Ahmad siapa yang nyihir kamu sampai gitu memang apa yang diambil darimu kanan entah gue juga kan mungkin ya apa kamu wah saya kena diguna-guna wah GR banget guna-guna kamu kamu gandrung jatuh cinta aja kok bilang diguna-guna sama orang ini macam-macam jadi sebenarnya ada masalah psikologi jadi seperti yang bersangkutan yang lainnya pun yang punya kasus yang serupa keminderan itu menjadikan percarian juga minder gak enak sehingga dia gak bisa mesra dengan pasangan karena dia merasa mau ngapain takut salah nyapu salah tau ini salah ngeletak ini takut salah jadi gemeterno bahaya banget ini jangan dianggap sepele cuma suatu ketika ada yang sampai dia seorang sarjana S2 atau S3 di saat ngomong masalah syukur jangan dibawa kesana anak saya ini kasihan sekolahnya ini sekolah abal-abal jangan-jangan ilmu itu ada ilmu itu ada dan harus faham sisi ini apalagi seorang fakih ustad yang ngerti dunia fikir harus harus tau sisi ini sehingga bisa saja fatfanya bersandar kepada pemahaman ilmu ini jadi cerainya ya jatuh tapi gak bisa cerainya jatuh dia mencerai kok dia sadar tapi solusinya gak langsung rujuk selesaikan dulu dong mentalnya dia kalau mental kalau suruh rujuk kembali mentalnya masih gitu siap cerai lagi seperti itu loh jadi kepada ibu yang bersangkutan anda gak perlu marah dulu gak usah dendam pada suami dihimbau saja suami bilang gak apa-apa bang kita cerai gak apa-apa insya Allah kami akan hidup masing-masing tapi tolong abang pergi ke bekarnya atau dibiayai bagaimana sampai nanti di saat dia sembuh pasti dia minta kembali lagi dan kalau sekarang kembali lagi mentalnya begitu gak bisa nanti rujuk sehari besok cerai lagi karena permasalahan mental aku dan sebagainya merasa bersalah dan sebagainya merasa bersalah itu benar orang merasa bersalah cuman kalau berlebihan semacam itu namanya minder itu masalah psikologi orang merasa bersalah bagus dong cuman kalau orang merasa bersalah serius langsung tobat bukan terus terpuruk kalau terpuruk memang anda menjadi putus asa seolah-olah Allah tidak mengampuni kurang ajar kepada Allah merasa bersalah tapi gak meyakini Allah maha pengampun kan kurang ajar namanya kepada Allah jadi kami tetap himbu jawabannya adalah seperti itu mau apa ini anda pergi suruh suami anda pergi psikolog mantan suami anda biarkan anda sendiri dia sendiri rawat anak-anak anda sampai dia sembuh bantu dia kalau gak punya duit kasih duit dan sebagainya sampai sehat dan itu bisa sembuh hayan Allah penyakit itu bisa sembuh itu penyakit seperti ada penyakit fisik ada penyakit hati ada penyakit mental semuanya ada penyembuhannya dan semua ada dokternya masing-masing ahlinya masing-masing ya seperti itu jadi kami gugah kepada siapapun agar ada kesadaran tentang sisi ilmu ini yang kadang sering dilupakan ilmu psikologi ini mental membenahi mental ya dan tentunya pada ahlinya ustad-ustad ini kita pun juga gak ngerti kalau dunia itu kalau ada orang punya masalah psikologi pada kami tentu kami akan minta tolong pada yang lainnya untuk menjelas tentang ini karena bukan bagian saya kan begitu kecuali kalau nanti saya sudah sekolah dan sebagainya benar baru saya sah ngomong yang demikian itu seperti itu insya Allah semoga Allah menjaga semuanya ingat was-was oh mental dibiarkan kacau was-was dia selesai was-was itu pelan loh was-was macam-macam was-was mulai dari was-was bersuci was-was najis was-was macam-macam was-was apa saja matiin komor keluar rumah balik lagi kayak belum dimatiin pintu mulak balik gitu sepuluh kali was-was ini adalah penyakit bisa disembuhkan asalkan ahlinya yang menyembuhkan saya pun bukan bagian saya semoga Allah menjaga semuanya mengampuni semuanya sahabat al-baje tv setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda nabi muhammad salu ala nabi muhammad allahu masolli alaih wa ala alihi wa sahbam selamat menikmati